Intro Di penghujung bulan Juni ini Di dalam lembaga GPI Papua Kita masih dengan tema Uang itu hanya alat Bukan tujuan Kalau di dalam minggu pertama, kedua, ketiga, sampai keempat Kita berbicara persembahan Itu berarti lembaga GPI Papua Ingin menyerukan kepada umat Untuk soal memberi dengan sukacita Kenapa harus dikatakan memberi dengan sukacita Karena jemaat ala, anak-anak Tuhan harus mendasari hidupnya Dengan konsep pikiran di dalam kehidupannya Bahwa saya ada, bahkan berkat ada Itu karena Tuhan yang memberi Dan tentu pastinya kita sebagai anak-anak ala Patutlah kita mengembalikan Apa yang menjadi milik Miliknya ala Dan di minggu yang terakhir ini Lembaga GPI Papua juga ingin Mau memperjelaskan kepada kita Selaku persekutuan Bahwa kita sebagai anak-anak ala Ternyata uang itu bukan tujuan Hidup kekristenan Hidup sebagai anak-anak ala Ternyata uang itu hanya sebagai ala Hanya sebagai titipan ala Sementara yang dikelola oleh kita Sebagai anak-anak Tuhan Dan memang benar Bapak Ibu Kembali lagi minta maaf Saya mau katakan Kita ada di dunia ini Ada yang berkelimpahan harta Ada yang berkecukupan Ada yang berkekurangan Dan bahkan sangat berkekurangan Apa yang ada di dalam diri kita Selama kita hidup Dan ketika waktu ala mengatakan Ini waktumu akan berakhir Apakah kita akan membawa Segala harta milik kita Tidak Karena semua apa yang ada di dalam hidup kita Hanya adalah titipan ala Dan benar apa kata firman Tuhan Baiklah kita mengumpul harta Di sorga Bukan di bumi Ketika kita mengumpulkan harta di sorga Maka segala Nengat Karena tidak akan merusak Bahkan perampok pun tidak akan mengejar Karena kita menabung Untuk kita ada di sorga Persekutuan kehidupan keluarga umat Tuhan Yang diberkati dan dikasih oleh Allah Hanya satu ayat dikatakan Ada yang menyebar harta Tetapi bertambah kaya Ada yang menghemat secara luar biasa Namun selalu berkekurangan Coba kita berpikir secara ekonomi Hukum matematika Kalau kita menyebar harta Bisakah tidak Harta itu akan bertambah Siapa bilang Pasti akan berkurang Lalu bagaimana caranya Yang kurang ini kita memberi Apakah dengan kurang kita memberi Akan bertambah Tentu kita akan katakan kembali Saya sekurang baru saya memberi Lalu apa yang terjadi dengan saya punya hidup Yang ada adalah Akan tambah berkurang Tetapi di dalam ayat 25 Sangat jelas firman Tuhan katakan Siapa banyak memberi berkat Diberi kelimpahan Siapa memberi minum Ia sendiri akan diberi minum Artinya firman Allah Mau mengatakan kepada kita Sebagai orang Kristen Bahwa ketika kita memberi dengan hati Ingat konsep kita Dengan hati yang bersyukur Kalau kita memberi dengan hati Dengan penuh sukacita Dengan ketulusan Maka apa yang kita beri Entah itu sedikit Maupun dengan kelimpahan Firman Tuhan katakan Engkau akan diberkati Engkau akan diberkati Bapak Ibu Dan jangan pernah kita mengatakan Bahwa hari ini saya ada Uang yang banyak Ataupun sedikit Ketika saya memberi Saya akan berkekurangan Itu berarti Iman kepercayaanmu Adalah sia-sia Fondasi kekristenan kita Tidak ada Bapak Ibu Kalau kita mengaku Bahwa kita ini adalah Anak Allah Kalau kita mengaku Bahwa hidup Seutunya hidup Kita diberkati Karena Tuhan Maka apa yang menjadi Milik kita Itu adalah Pemberian Dari Allah Persekutuan umat Yang diberkati Dan dikasih oleh Tuhan Ada seorang hamba Tuhan Seorang pelayan Dia memanggil Dua pemuda Dia memberikan talenta Dia memanggil Kedua pemuda Dan dia mengatakan Saya ada dua talenta Talenta pertama Adalah talenta memberi Dan yang kedua Adalah talenta menerima Kalian pilih Lalu apa yang terjadi Seorang pemuda satu Dia katakan Saya mau pilih Yang menerima Lalu yang kedua Dia katakan Duh Karena tinggal satu Mau tidak mau Saya harus Menerima Talenta Memberi Ketika berjalannya Kehidupan Roda kehidupan Empat tahun Lima tahun Ketika seorang Pemuda Yang memberi Dia turun dari mobil Dengan kemewahan Lalu dia melihat Seorang pemuda Yang telah Menerima Talenta Menerima Mereka hanya Termenung Sejenak Lalu seorang Pemuda Yang memiliki Talenta Menerima Dia katakan Ini tidak adil Seharusnya Saya harus Menerima Banyak Kenapa Kamu memberi Lalu Kenapa Kamu berkelimpahan Seorang pemuda Dia katakan Saya diberikan Tanggung jawab Untuk Memberi Dan ketika Saya mengelola Dan menerima Dengan penuh Sukacita Ternyata ketika Saya punya tugas Memberi Dan memberi Ternyata Saya hidup Dalam berkelimpahan Justru yang terjadi Bagi orang yang Menerima ini Dia ada di pinggir Jalan Dia meminta Dan meminta Karena dia memiliki Talenta Menerima Meminta Dan meminta Lalu yang menjadi Pertanyaan di dalam Kehidupan kita Sebagai bahan Refleksi Kita lebih ingin Memilih yang mana Bapak Ibu Menerima Atau memberi Karena sungguh jelas Firman Tuhan Katakan Berbahagialah Kita memberi Dengan Sukacita Karena dengan Kita memberi Dengan hati Yang tulus Maka berkat Berkat Allah Akan tercura Tanpa kita Meminta Bahkan tanpa Kita berjeri Lelah Allah telah Menyediakan Lalu bagaimana Yang mereka Selalu bekerja Tanpa Waktu dari Hari Senin Sampai hari Minggu Seolah Waktu yang Dia kerjakan Itu sangat Sempit Tetapi Kenapa Kebutuhan Keluarga Di dalam Kehidupannya Tidak Tidak Pernah Tercukupkan Karena Hanya Satu Saja Bapak Ibu Dia Tidak Pernah Bersyukur Dia Tidak Pernah Berterima Kasih Kepada Sang Pemberi Berkat Dan Pemilik Hidup Dan Ketika Dia Sudah Memberi Dia Sudah Menerima Berkat Dia Tidak Bisa Mengelola Dengan Baik Jadi Bapak Ibu Bukan Bendahara Jemaat Bukan Bendahara Sektor Atau Bendahara Panitia Yang Diberikan Tanggung jawab Untuk Mengelola Keuangan Tapi Kita Masing-masing Sebagai Anak Anak Tuhan Adalah Bendaharanya A Ketika Allah Menitipkan Segala Sesuatu Bukan Hanya Konsep Uang Saja Bapak Ibu Diri Kita Adalah Persembahan Yang Hidup Diri Ini Adalah Pemberian Dari Tuhan Dan Jikalau Hari Ini Kita Berkomitmen Kita Mengatakan Tuhan Terima Kasih Saya Ada Sampai Hari Ini Karena Kasih Tuhan Kalau Saya Melihat Perjalanan Hidup Saya Sungguh Luar Biasa Ada Jatuh Bangun Bahkan Orang Tidak Akan Pernah Percaya Kalau Pernah Kita Berada Di Dalam Titik Kekurangan Kenapa Dikatakan Demikian Bapak Ibu Orang Yang Pernah Mengalami Susah Ketika Dia Memperoleh Berkat Dia Akan Memperhitungkan Banyak Hal Dan Dia Tidak Akan Pernah Mengatakan Bangga Dengan Apa Yang Dia Miliki Karena Dia Belajar Dari Sebuah Pengalaman Tetapi Bukan Berarti Orang Yang Sudah Kaya Lalu Dia Tidak Akan Demikian Tetapi Orang Yang Takut Akan Tuhan Allah Akan Memberikan Hikmat Dia Akan Memberikan Sesuatu Yang Sungguh Luar Biasa Bahkan Ada Banyak Orang Yang Kaya Juga Orang Yang Rendah Hati Dia Memberi Dengan Kelimpahan Karena Tuhan Sudah Memberikan Tanggung Jawab Di Dalam Hidup Mereka Masing-masing Jadi Bapak Ibu Tugas Tanggung Jawab Kita Bukan Kita Menilai Orang A B Dan C Mari Kita Melihat Diri Kita Masing-masing Kalau Ada Yang Berkelimpahan Lalu Mereka Memberi Dengan Sukacita Mari Kita Juga Lakukan Dengan Sukacita Tapi Kalau Kita Melihat Dengan Hal Yang Negatif Kuburkan Pikiran Kita Paradigma Kita Singkirkan Fokus Kita Hanya Kepada Tuhan Karena Firman Tuhan Katakan Lebih Baik Kita Mengumpulkan Harta Di Sorga Ingat Seorang Kaya Yang Muda Ketika Dia Datang Kepada Yesus Dia Mengatakan Tuhan Bagaimana Cara Saya Mau Masuk Kerajaan Sorga Yesus Menyampaikan Kepada Dia Lakukanlah Sepuluh Hukum Taurat Dia Katakan Tuhan Saya Sudah Katakan Saya Sudah Lakukan Semua Sepuluh Hukum Taurat Tidak Ada Yang Leput Lalu Yesus Mengatakan Kepada Seorang Pemuda Kalau Begitu Pergi Dan Juallah Harta Milik Apa Yang Terjadi Bapak Ibu Seorang Pemuda Dia Pergi Dia Berbalik Kepada Yesus Dengan Muka Yang Sedih Karena Dia Tau Hartanya Begitu Melimpah Dan Yesus Memperingati Kepada Para Murid Dan Memberi Ilustrasi Sangat Sukar Seorang Kaya Masuk Kedalam Kerajaan Surga Ibarat Ibarat Seekor Unta Masuk Kedalam Lobang Jaru Daripada Orang Kaya Masuk Kedalam Kerajaan Karena Konsep Kehidupannya Hanya Uang Bapak Ibu Betul Siapa Bilang Kita Tidak Butuh Uang Salah Juga Saya Juga Butuh Uang Bapak Ibu Bapak Ibu Juga Butuh Uang Karena Kebutuhan Keluarga Sangat Banyak Kalau Satu Anak Saja Kita Masih Berpikir Lalu Bagaimana Dengan Anak Yang Banyak Dengan Kebutuhan Ekonomi Yang Semakin Hari Bukan Menurun Tetapi Semakin Meningkat Kalau Mau Perhitungkan Gaji Dengan Pengeluaran Pengeluaran Lebih Banyak Daripada Dengan Gaji Tetapi Allah Ingin Agar Sepaya Sebagai Orang Kristen Mari Kita Hidup Takut Akan Allah Kita Menyerahkan Seluruh Antero Hidup Kita Kepada Tuhan Kita Harus Mengatakan Dan Berani Mengatakan Bahwa Inilah Hidupku Inilah Seluruh Keluargaku Kami Siap Mau Hidup Melayani Allah Kami Mau Memberi Yang Terbaik Maka Seisi Keluarga Mufirman Tuhan Katakan Akan Diberkati Anak Cucu Tidak Akan Pernah Meminta Minta Tetapi Setiap Apapun Kebutuhan Kita Akan Dicekupkan Tanpa Harus Kita Berjeri Lelah Makanya Di dalam Konsep Dikatakan Berdoa Dan Bekerja Kalau Tidak Berdoa Bekerja Banyak Hasilnya Adalah Kita Akan Merasa Berkekurangan Tidak Ada Rasa Syukur Tapi Kalau Orang Yang Selalu Berdoa Dan Bekerja Mengandalkan Tuhan Sambil Mengucap Syukur Kita Akan Selalu Diberkati Oleh Karena Itu Firman Tuhan Juga Mengatakan Mengucap Syukurlah Di Dalam Segala Hal Maka Semua Yang Engkau Butuhkan Apa Yang Engkau Peroleh Apa Yang Engkau Inginkan Akan Diberkati Tapi Bagaimana Bapak Ibu Pendeta Majelis Sapu Hidup Ada Susah Bagaimana Saya Mengatakan Mengucap Syukur Orang Di Depan Sana Selalu Beki Sapu Hati Sakit Tinggal Bola Balai Dia Meminta Meminta Tetapi Dia Tidak Pernah Mengembalikan Ingat Bapak Ibu Yang Diberkati Oleh Tuhan Mari Kita Belajar Memberi Dengan Sukacita Ketika Kita Memberi Karena Dia Membutuhkan Anggap Saja Itu Kita Memberi Dengan Keikhlasan Tanpa Menuntut Balasan Lebih Baik Kita Minta Kepada Alasan Sumber Berkat Karena Segala Sesuatu Apapun Yang Kita Inginkan Dikasihi Dan Diberkati Sebagai Orang Kristen Yang Takut Akan Allah Mari Kita Melandasi Kekristenan Kita Dengan Hidup Takut Akan Allah Dengan Mengucap Syukur Kepada Tuhan Sambil Berharap Bahwa Allah Yang Punya Hidup Ini Akan Memberkati Sehingga Firman Allah Di Minggu Terakhir Ini Kita Tidak Akan Menjadi Orang Yang Berpikir Bapak Ibu Saya Punya Kekurangan Saya Punya Kelebihan Ketika Saya Memberi Hidup Saya Akan Berkekurangan Tidak Akan Orang Yang Takut Akan Tuhan Entah Dia Memiliki Berkat Yang Sedikit Berkat Yang Banyak Tetapi Dia Memberi Dengan Suka Cita Tanpa Menuntut Balasan Maka Allah Akan Memberkati Setiap Kehidupan Kita Biarlah Firman Ini Menguatkan Setiap Kepercayaan Kita Janji Allah Aku Tidak Akan Sekali Kali Meninggalkan Engkau Dan Aku Tidak Sekali Kali Akan Membiarkan Engkau Carilah Tuhan Maka Kita Akan Menemukan Dia Ketuklah Maka Pintu Akan Dibukakan Mintalah Maka Segala Kebutuhan Kita Akan Dicukupkan Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Amin Hal 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 Menemukan Terima kasih sudah menonton